Untuk bisa mengiringi latihan mengandungi ibadah kita disini Begitu juga pelayanan firman yang mau disampaikan itu perlu dipersiapkan Tidak bisa begitu saja tiba-tiba langsung Satu jam yang lalu datang inspirasi lalu-lalu Harus dipersiapkan kalau ngomongnya itu disangka-sangka kemarin Orang itu, tidak jelas Tanpa persiapan, tanpa pemanasan Tidak pernah ada satu penampilan yang bisa berjalan dengan firman Nah inilah juga yang sama, persis sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Sebelum dia tampil di hadapan obo Di dalam kitab-kitab Injil kita membaca tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan Lalu dicobai oleh Iblis di Padang Guru Baptisan dan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Itulah persiapan yang harus ia alami, ia jalani Sebelum menjalankan tugas yang jauh lebih berat, yang jauh lebih sulit Yaitu menghadirkan Shalom Allah Di dalam Injil Kerajaan Allah di dunia Soalnya sekalian sumber pemacara Injil kali ini berdasarkan kitab Injil Markus Dan kita membaca Injil Markus Di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah tentang Tuhan Yesus Yang isinya lebih pendek Lebih ringkas, lebih singkat dibandingkan dengan kitab-kitab Injil yang lain Menurut para ahli perjanjian baru Injil Markus inilah kitab yang pertama yang ditulis orang Dan oleh karena itu dia muncul pertama kali, dia lahir pertama kali Berarti dialah yang paling tua dari semua kitab Injil yang lain Kita juga bersyukur karena ada di samping Markus beberapa kitab Injil yang lain Soalnya sekalian yang memberikan penjelasan, keterangan lebih panjang lebar Tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini Contohnya adalah tentang kisah baptisan Di dalam Injil Matius ditambahkan percakapan antara Tuhan Yesus dan Yohanes membaptis Yang menolak permintaan Yesus untuk dibaptis Tetapi Tuhan Yesus terus mendesak supaya ia dibaptis Apa maksudnya? Supaya kehendak Allah terpenuhi di dalam tindakan baptisan itu Tentang kisah yang lain tentang pencobaan Tuhan Yesus di dunia Baik Injil Markus, baik Injil Matius maupun Lukas Memasukkan percakapan dialog antara Iblis dan Tuhan Yesus Sampai terjadi tiga kali percakapan Tiga kali percakapan usaha pencobaan dari Iblis terhadap Yesus Tetapi percakapan itu sama sekali tidak ada di dalam kitab Injil Markus Jadi soalnya sekalian kalau kita baling-balingkan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes Kelihatan sekali sangat jelas bedanya Injil Markus itu menceritakannya dengan sangat ringkas Dengan jauh lebih pendek Jauh lebih padat Kenapa? Karena Markus ingin cepat-cepat menceritakan kisah-kisah selanjutnya tentang Yesus Yang menurut dia, menurut si penulis Lebih mendesak, lebih penting untuk dicintakan, disajikan kepada para pembaca Coba mari kita renungkan kembali apa arti baptisan Yesus oleh Yohanes Menurut catatan Injil Markus ketika Yohanes tampil Ia berseru Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosa Markus pasal 1 ayat 4 Jadi baptisan Yohanes ini adalah untuk menyatakan pertobatan manusia Tetapi juga tanda pengampunan dari Allah Nah siapapun diantara kita yang membaca catatan ini Lalu melanjutkan membaca berikutnya Apa yang Tuhan Yesus minta kepada Yohanes Tentu akan bertanya-tanya Merasa heran Apa sebetulnya hubungan antara baptisan Yohanes itu dengan diri Yesus? Bukankah baptisan Yohanes itu berarti tanda pengampunan dosa? Kalau begitu apakah Yesus itu sudah berdosa? Bukankah permintaan Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes itu cukup aneh terdengar? Agak mengheramkan Tadi sinilah sesuatu sekalian Perlunya kita mendapatkan bantuan dan penjelasan dari para ahli tafsir Alkitab Yang mampu menyalakkan terang pelita Atau lilin Di dalam suasana yang gelah Atau yang remang-remang Supaya setiap orang yang rindu untuk memahami berita Alkitab Dapat mengertinya dengan lebih jelas Menurut seorang ahli penafsir Alkitab Perjanjian baru yang cukup terkenal Cukup piawai Bernama William Barclay Dia orang Inggris Baptisan Tuhan Yesus itu mempunyai empat arti Yang sangat penting Yang pertama menurut Barclay Baptisan itu menandai saat keputusan The moment of decision Decision making Selama 30 tahun Yesus sudah tinggal dan berada Bekerja di kota Nazareth Dan selama itu juga Yesus merasa prihatin Dengan situasi yang berkembang pada zamannya Dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya Kampang waktu yang paling tepat Supaya